Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 1, sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita biasakan dengan berdoa terlebih dahulu Wahid, Itnaim, Salasa Tangannya diangkat Amin Anak-anak hari ini kalian akan belajar tentang Ungkapan Kalimat Permintaan Tolong Untuk materinya, Miss Nelly akan mengirimkan melalui powerpoint ya setelah ini Saksikan powerpointnya Kalimat Ungkapan Permintaan Tolong Belajar Bahasa Indonesia menyenangkan bersama Miss Nelly ya Perhatikanlah contoh kalimat ungkapan permintaan tolong pada dialog percakapan berikut ini Lihat di gambar Ada sebuah keluarga yang sedang makan bersama Ada sosok ayah, ibu, dan seorang anak kecil Sang ayah berkata Ibu, tolong ambilkan piring Ibu menjawab Baik pak, ibu akan mengambilnya Si anak, lihat Apa yang dia katakan, ayo dibaca Hore, waktunya makan Tolong ambilkan nasi, ayah Kalimat Ungkapan Permintaan Tolong Diucapkan dengan bahasa yang santun Dan diungkapkan jika memerlukan bantuan Alhamdulillah robbil alamin Pembelajaran hari ini sudah selesai Semoga nanti pengetahuan anak-anak semakin bertambah Tentang bagaimana ketika kalian Mengucapkan permintaan tolong yang baik dan sopan kepada orang lain Ya, kalian bisa mempraktikannya di rumah Kepada orang tua kalian Kepada teman kalian Ketika kalian akan meminta tolong Baik anak-anak Mari membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah hirobil alamin Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Salam untuk keluarga di rumah ya Anak-anak tetap jaga kesehatan Tetap semanat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati